Yang memiliki Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Padli Sudriah, hadir di perpasan kemerangkatan global terakhir kuota normal CCHBDH24. Dia selama Haji Jambi, Padli mengucapkan ribuan terima kasih kepada PPIH Provinsi Jambi, yang sudah sukses sangat luar biasa melepas Haji Provinsi Jambi ke Tanah Suci di tahun ini. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Padli Sudriah, mengucapkan, Selamat kepada ratusan calon jemaah haji yang mengenaikan ibadah haji, yang berharap semoga menjadi haji yang mabrur, dan diberikan kesehatan saat kemerangkatan sampai pulang ke Tanah Air dengan selamat. Hal ini disampaikan, usai menghadiri pelepasan kemerangkatan kloter terakhir, kuota normal 339 CCHBDH24 Provinsi Jambi, bertempat di Aula Asrama Haji Jambi Selasa 13 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Padli berharap ke depannya anggaran untuk penerbangan selalu ditingkatkan, dan pelayanan penerbangan lebih baik lagi bagi jemaah haji dari Provinsi Jambi. Mudah-mudahan doa kita bersama, pertama mendapatkan haji mabrur, yang kedua adalah berangkatnya sekian, tentu harapan kita semua adalah pulangnya dari Tanah Suci nanti juga berjumlah sekian juga. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada PPI Haji Jambi terkait pelayanan ibadah hari di tahun ini? Alhamdulillah di tahun ini kita sudah bisa mengalokasikan anggaran untuk bantuan subsidi jemaah kita Provinsi Jambi mulai dari keberangkatan di Sultan Taha ke Hang Nadiem, itu lebih kurang 22 miliar itu dalam pesawat untuk kebiayaan pesawat udara. Mudah-mudahan ke depan ini selalu kita tingkatkan, dan harapan kita tentu pelayanan terbaik daripada penerbangan khususnya bagi jemaah haji kita dari Provinsi Jambi tentunya. Lebih lanjut, Ketua Komisi Empat DPRD Provinsi Jambi Padli Sudria yang mempidangi kesehatan dan kesejahteraan termasuk haji menyampaikan terima kasih kepada PPI H Provinsi Jambi yang telah mensukseskan penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji Provinsi Jambi tahun 2023. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!